Selamat siang, di tengah segudang persoalan yang menghantui proses rekapitulasi KPU, publik justru disuguhkan dengan pertemuan Presiden Joko Widodo dan juga Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang merupakan salah satu partai pengusung pasangan calon nomor urus 1, Anies Baswedan, Mohimin Iskandar. Kemudian berbagai spekulasi pun mengemuka terkait pertemuan ini. Saya Syazawi Sastro, inilah redaksi Mendalam Tepercaya. Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kelurahan Ancol, Jakarta Utara, Monggo Kerja. Mereka menggelar aksi Monggo Kerja karena merasa dihina miskin oleh lurah Ancol. Puluhan petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU Kelurahan Ancol menggelar aksi lempar sapu dan duduk di tepi jalan Lodan Raya, Kecepatan Pademangan, Jakarta Utara pada Senin siang. Aksi ini dilakukan sebagai simbol Monggo Kerja, lantaran kerap dimarahi dan dihina miskin oleh lurah Ancol Saud Marulimanik dan Sekretaris Kelurahan Ancol, Kenny Hutagaol. Mereka menuntut Saud dan Kenny meminta maaf atas tindakan yang membuat PPSU Kelurahan Ancol sakit hati. Pak lurah itu selalu memarahi kita, apalagi yang kita gak enak hasilkan dengan ada kata miskin. Contohnya, PPSU miskin dilarang merokok. Ditemui di kantornya, pada Senin petang lurah Ancol Saud Berdali, tidak ada maksud menghina para petugas PPSU. Kata miskin yang ia pakai bersama Sekretaris Kelurahan Ancol, konteksnya bukan untuk menyakiti, melainkan sebagai pembinaan. Itu adalah merupakan bahasa yang tidak kami ucapkan secara frontal, tetapi kami ucapkan di dalam pembinaan, yang mana hal itu kami lakukan dalam hal pembinaan larangan merokok bagi PPSU. Saud pun mengaku siap jika harus duduk bersama dengan PPSU untuk membicarakan permasalahan tersebut. Ia mengaku sedang menunggu para PPSU datang ke kantor Kelurahan Ancol. Fakih Haitami, Jakarta